Ada apaan sih kak sebenernya, lu bisa gak jalan sedikit aja, jangan di tempat ini? Gue gak sanggup kak, gue gak sanggup, lu bisa gak? Kalau lu mau selamat, lu tinggalin deh tempat ini, lu jalan ngerangkang-nerangkang deh, gue gituin kan Gue udah sempet ngomong sama anak-anak, gue bilang, gue mau pergi Kalau ada apa-apa gue gak bisa nolong, disitu tuh pada panik Kak, lu mau pergi kemana? Kak, lu mau pergi kemana? Pokoknya gue udah harus pergi, gue bangunin kan, gue, 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 istighfar Diam aja tuh dia nangis, kak, tolongin gue, kata dia gitu Gue gak boleh pulang, astagfirullahaladzim, ini gue merinding ya Assalamualaikum temen-temen, balik lagi sama gue, Joe Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimurahkan urusan-urusannya Yes, masih dengan baju yang sama, kali ini kita akan berbagi cerita lagi nih Sama Kak Maya, selamat datang lagi Kak Maya Sesi 2 Nah, gue denger lu naik gunung gede lagi nih Ya, kemarin Bulan Maret Bulan Maret kemarin Tahun 7 Ada satu pertanyaan Kenapa sih lu demen banget ke gunung gede? Karena yang pertama, ya mungkin leluhur gue kan masih disana juga Sekedar silaturahmi Terus yang kedua kan punya pengalaman yang sampai sekarang gak bisa dilupain Karena ada perkataan dari almarhum Bilang kalau kangen kesini aja Jadi ya, sekedar ngilangin rasa kangen aja sih Oke Nah, cuma di pendakian lu kali ini Gue denger lu dapet teror Iya, tapi bukan gue yang di teror sih Yang ngikut justru yang di teror Jadi temen-temen lu nih justru yang kena teror Sampai ada satu temen gue yang namanya Yoga Itu bener-bener disukain sama penunggu mata air yang ada di alun-alun Surya Kencana Gue tau tuh mata airnya Iya Itu, dari sosok Oke deh, penasaran kan? Kenapa sih temen-temennya Kak Maya ini bisa diteror gitu kan? Sementara dia enggak Dia kemana sih sebenarnya? Tonton video ini terus Udah ya, gak usah lama-lama lagi Udah siap Mode horror aktif Nah, itu gimana ceritanya, Kak? Jadi, gue tuh naik Tujuh orang dari Jakarta Itu temen sama kru gue juga sih yang ikut Terus yang tiga lagi itu Dia nyusul Jadi, dia tuh liat dari story IG gue nih Kalau gue mau naik Gunung Gede Ya, salah satu penonton dari Youtube gue juga sih Dia ngikut penasaran Karena gimana sih, naik Gunung sama Kak Maya gitu kan Itu awalnya Gue juga gak tau sih Kalau misalnya ada yang nyusul juga Jadi, ketemu di basecamp Itu di basecamp SR waktu itu Itu nyampe di basecamp malem Malem sekitar jam 10-an Jadi, kita nginep dulu buat istirahat gitu kan Itu di tanggal 7 malem Nyampe di basecamp Kayak biasa lah kita istirahat Terus packing-packing ulang gitu kan Tadinya nih niatnya gue mau ke basecamp yang pertama kali Gue dateng ke Gunung Gede Yang di channelnya si Badru Oke Gue pengen ke basecamp itu lagi Cuma karena udah full Itu full banget di tempat itu Gak tau deh Kalau gue bilang sih Di basecamp full Cuma pas naik tuh gak terlalu rame gunungnya gitu Nyampe di basecamp istirahat Di basecamp SR itu Cuma dari tim gue doang nih gak ada lagi orang lain Sampai malemnya itu hujan Dan gue sempet pesimis juga Kayak aduh takutnya sampe pagi nih hujannya kan Dan gue tuh paling males banget deh naik gunung Hujan-hujanan gitu kan Yang treknya licin Segala macem Terus paginya itu Alhamdulillah hujannya tuh udah mulai gerimis doang sih Gerimis kecil gitu Nah si tetehnya ini Nanya gue mau berangkat kapan Soalnya kan temen gue ini mau nyewa tendanya sama dia kan Jadi ditanya Kayaknya kita berangkat jam 8 teh gitu Itu jam setengah 6 gue udah bangun Udah mesen sarapan Oh yaudah suruh kesini aja Akhirnya temen gue ini Jadi kan gue naik sama gue Aska Terus si Pale Rehan Akmal Yoga sama Denar Tujuh Nah tiga orang ini nyusul Pas gue mau berangkat Jadi dia udah siap juga Terus singkat cerita Jam 8 kita mulai nge-track Dengan kondisi cuaca yang gerimis-gerimis Halus gitu Kita berdoa dulu Sebelum naik Di basecamp itu kan Terus si tetehnya bilang Nanti kalau misalnya di atas ada badai Turun aja Gak usah naik Soalnya udah Tiga hari ini Dari Jumat Sabtu Minggu Itu badai terus Katanya gitu kan Itu badai terus sampai Padang kecamnya cuma di pos 2 Nah disitu gue sempat kayak Waduh Badai lagi Masa gue harus kena badai kedua kalinya Di gede gitu kan Disitu udahlah Insya Allah gak ada apa-apa Naik lah tuh kita Pas naik di track awal Dari Di pos si Maxi itu kan Gue juga sambil nge-vlog kan Di pos si Maxi Soalnya nih via mana Via Via Eh via Via putri Via putri ya Via putri Disitu Anak-anak lagi pada si Maxi Gue sempat nge-vlog dulu sebentar Gak ada Gak ada hal aneh-aneh sih Cuma Si tukang sayur yang pake motor itu Yang suka lewat dari track Bawa-bawa sayuran gitu kan Nah itu sempet Dia tuh motornya kan Jatoh ya Gak tau dia licin atau gimana Nah gue nyamperin dia Terus dia kayak orang ketakutan gitu Dia kayak orang ketakutan Terus gue mundur lagi kan Gue juga gak bisa apa-apa Mau bantuin Karena gue kaget Jadi gue langsung Ke Tukang Apa namanya Bawa sayuran itu yang jatoh Akhirnya gue skip dulu tuh Buat nge-vlognya Rame Tim gue nolongin juga kan Disitu Udah selesai nolongin dia Terus dia bilang sama Salah satu temen gue Itu si tetehnya Kok dari belakang saya liat Tadi ada cowok Tinggi gede Badannya hitam Ngikutin katanya Takutnya ngikut Ke bawah ke atas Kata dia gitu Terus Si temen gue ini nih Bilang lagi ke gue Kak Katanya Tadi dia ngeliat Ada di belakang lo itu Ada sosok tinggi gede Hitam Siapa katanya Enggak gue gak bawa siapa-siapa Gitu kan Tapi tadi dia liat Ya gak tau mungkin Penjaga sini kali Gitu Terus gue ngomong kan Dalam hati Niat gue disini tuh Memang buat Ya sekalian liburan lah Gitu Dan gue juga Ada satu undangan gaib juga Ya gue percaya gak percaya Awalnya Kalau disitu tuh Lagi ngadain hajat Sebenernya dari Jumat Jumat Sabtu Minggu Yang dibilang sama ibunya itu Ada badai Memang kenapa Dibilang Dikasih badai Kalau secara gaibnya tuh Gue dikasih tau Karena diatas itu Gak boleh rame dulu Jadi biar sepi dulu Biar gak ada pendakin Karena ada hajatan Ya karena ada hajatan Terus disitu gue Naik lagi Karena gue cuekin lah Itu mungkin Ya orang itu Ngeliat penjaga yang ada Di sekitaran Posimaksi Gue jalan disitu Gue ngeliat dari Pertama kali kita ngetrek Kan banyak Kebun-kebun warga tuh Nah disitu Disitu sih dulu Pertama kali gue Naik ke Gunung Gede Kan gue ngeliat Kakek-kakek tua disitu kan Yang kayak model petani Disitu ada lagi Cuma yaudah Gue Gue hirauin aja Tapi temen gue ngeliat Jadi gue gak ngomong nih Ke anak-anak Nah temen gue ini Sidenar Emang baru banget Naik gunung Baru banget Pertama kali Sampai dia beliin Alat-alatnya tuh Bener-bener baru banget Pas naik ke gede itu Dia ngomong Kak Itu Tegur gitu kan Oh Lo ngeliat emang Na Iya ngeliat Katanya dia Itu apa sih kak Terus setan ya Gue gituin kan Jangan ngomong setan-setan Kata gue Udah diem aja Pokoknya Kalau lo ngeliat apa-apa Lo diem aja Kalau bisa Lo ceritain nanti Pas kalau udah turun Gitu Nah gue pikir Gak ada yang liat kan Si bapak-bapak itu Yang deket pohon Itu gue jalan Lagi Naik Sampai kita Ke pas satu Itu aman Memang sama sekali Gak ada apa-apa lah Pokoknya kita nikmatin Itu perjalanan Tapi Si Yang ikut ini nih Yang tiga orang ini Ngikut Dia bilang Ke Si Aska Dia bilang Bang Kayaknya dari tadi Di belakang gue tuh Kayak ada orang yang ngikutin Gitu Ah Itu bayangan kali Gitu Atau pendaki lain mungkin Katanya Enggak sih Tapi hawanya emang beda Katanya Jangan dibawa suges ya Mentang-mentang naik sama Maya Gitu kan Ya enggak banget Udah diem aja Gitu Nah pas banget Kita mau nyampe pos satu Dia denger suara Perempuan nangis Emang suaranya jelas sih Suaranya jelas Jadi yang denger itu Yang bertiga itu Gue Yoga Sama Si Denner ini nih Eh Buset Baru nyampe sini ya Udah Mulai eksis aja Kata si Yoga gitu Aman gak kak Ya aman aja Selagi kita gak ganggu dia Biarin aja Namanya tempat dia Gitu kan Nyampe lah di pos satu Kita istirahat tuh Ngopi-ngopi Ngopi-ngopi Dan gue ngeliat Kan gue pipis nih Di pos satu ini kan Kesebelah sana tuh Kayak ada semak-semak gitu kan Dari pelang yang kita Masuk Nah itu Di sebelah kirinya tuh Gue pengen kencing tuh awalnya Terus gue ngeliat tuh Yang jagain gede banget Itu kayak Model gender wo ya Cuma palanya Mukanya ada dua Jadi depan belakang Iya Jadi gue pikir Dia tuh ngeliat Gue dari posisi sana Gue mau pipis Niatnya mau ngebelakangin dia kan Tapi pas gue masuk Ada lagi mukanya Mukanya ada Jadi Depan belakang ada mukanya gitu kan Gue gak jadi pipis disitu Gue lanjut lagi Cuma istirahat sebentar Begitu lanjut lagi ke pos dua Pas banget Di perjalanan pos dua Itu cuacanya udah gelap Gelap banget Sampai bener-bener Itu tuh gak keliatan Siang hari gitu Kayak mau maghrib dah pokoknya Itu udah Kabut udah turun Udah tebel Gue berhenti Gue pikir kayak Apakah gue gak boleh naik ya Bagaimana gitu kan Terus di telinga gue ini Ada Kedenger suara Nanti di pos dua Sampai azan zuhur Kamu shalat disitu aja Jangan jalan dulu Katanya Jadi gue di pos dua tuh lama Sampai nungguin azan zuhur Itu Nyampe di pos dua Sekitar jam setengah sebelas Jam setengah sebelas Nunggu sampai zuhur Makan Istirahat pada bercanda-bercanda deh Ada burung gagak hitam Burung gagak hitam itu Gak tau Itu nongolnya dari mana Jadi tuh dia kayak nyamperin Ke kita lagi ngumpul Tapi agak kesanahan dikit Itu Dia kayak nyari-nyari Sisaan makanan kita gitu Kayak matok-matokin makanan Gak tau kenapa Gue ngeliat burung gagak itu Kayak ada satu pertanda nih Tapi gue gak tau Mau ada apa Terus Pas burung gagak itu dateng Pas banget Azan zuhur Gue berat nih ceritanya Terus Ada yang dateng Terus Udah lah Jam setengah Jam dua belas Azan zuhur Gue Ngambil wudu kan Gue bawa nih Aku Aku Gue buka Gue wudu Gue gelar sejadah Gak lama gue gelar sejadah Itu burung Gagak hitam itu bener-bener Ada di depan Muka gue Gak mual ceritanya Terus Burung gagak itu Di depan sejadah gue Gue usir dong Gue giniin kan Tapi dia gak mau pergi Gue dorong gitu Dia akhirnya ke belakang gitu kan Nah dia Dia Diam aja tuh Di samping gue sholat Sampai gue selesai sholat Dia masih ada disitu Tapi anak-anak Ngeliat gue sholat itu Katanya muka gue itu udah merah Merah Sampai bener-bener ke mata-mata gue tuh merah Terus udah Selesai gue sholat Gue yang gue minta disitu Gue berdoa Kayak yaudah Minta keselamatannya Sama Jangan sampai hujan Jangan sampai ada badai gitu kan Karena gue bawa orang juga Takutnya mereka trauma Naik sama gue kan Selesai gue berdoa Gue gulung sejadah Gue gulung mau kena Gue masukin ke tas Itu yang tadinya kabut tebal banget Dia gak tau apakah karena kebetulan Atau gimana Itu bener-bener langsung ngebuka Bang Nah disitu gue nangis Kayak Allah tuh langsung ngejabah doa gue disitu Mungkin gue memang Ada sesuatu yang Harus Cepet-cepet nyampe ke atas Biar gue tuh bisa ngikutin Kan ada satu pesan gaib Katanya disana ada hajat Ya mungkin gue disuruh naik Buat ngehadirin hajat itu Itu posisi Jalur rame Sama pendaki lain atau Sepi Jalur Dibilang rame enggak Cuma setiap pos pasti ada Nah yang rame itu di pos dua Karena Malemnya itu katanya ada badai Jadi mereka gak nyampe ke atas Pas banget gue mau jalan Lanjut jalan Ada salah satu pendaki juga ngomong gini Teh mau naik gitu Iya hati-hati ya Soalnya gue udah dua hari disini Di atas badai mulu Sampai gak bisa naik katanya Ah insyaallah mah enggak gitu kan Kalau mau naik bareng bang gitu Enggak deh kita mau turun Udah dua hari katanya Udah tuh kita naik ke atas Sampai di pos tiga Sampai di pos tiga Itu ada perempuan Gak tau itu perempuan Beneran apa Gaib gitu ya Temen gue awalnya ngeliat Itu si yoga Kamaya Itu cewek ngapain sih Duduk di pinggiran sendirian Itu pas banget di pos tiga tuh Gue bilang gak ada orang Adanya yang lain tuh Yang duduk gitu kan Ah Gue bisa liat Kata dia gitu kan Enggak tau Gue bercandain gitu kan Iya Dia duduk Manap kesana ya Tapi kok kayak sambil nangis Kata dia gitu Gue udah mulai Aduh Dia bisa liat juga lagi Ntar jangan-jangan di atas Dia liat semua lagi Kak tutup dong kak Jangan gue yang diliatin mulu Kata dia Gue gak bisa nutup Atau ngebuka mata batin orang Ya emang Ini di tempat Tempatnya mereka Mungkin energi mereka Lebih besar Jadi lu bisa ngeliat dia Gitu kan Jalan yuk Jalan yuk Jangan disini Gitu kan Nah yang lain tuh Pada bercanda aja Ketawa kenceng-kenceng banget kan Terus gue bilang Bisa gak sih Lu hargain gue Jangan ketawa Kenceng-kenceng Soalnya lu kan gak tau Lu gak liat Yang diomelin tuh Pasti gue Gitu kan Dia pada bercanda tuh Gak ngedengerin gue Terserah deh Kalau ada apa-apa Jangan kita tolong ya Sama gue ya Pada takut tuh Iya kak Iya kak Yaudah ayo jalan lagi Jalan Pas banget jalan Lewat dari pas tiga Si perempuan itu Tiba-tiba ada di deket Di depan gue nih Di deket pohon Jadi dia kayak Mau ngagetin gue gitu Nah gue kan kaget kan Astagfirullah Gue bilang Jangan-jangan naik dulu Gitu Soalnya kita dihalangin Siapa kak Oh ini gak ada ngeliat nih Karena yang si Yoga ngeliat tadi Dia gak ngeliat nih Kalau sosok itu ada di depan Itu sosok ceweknya kayak gimana? Sosok ceweknya biasa Pake baju Jaket Kayak pendaki Pake jaketnya warna biru Terus dia pake Tas Cuma ya Sedih gitu Raut mukanya Jadi kayak Ya Kalau orang lagi sedih Naik gunung Gimana sih sendirian Kayak bingung gitu Mau ngapain dia Kau jalan Dia emak ngikutin gue Maaf ya Saya gak mau komunikasi dulu Gitu kan Saya multi pesan Gitu dia Kenali nama saya Desi Nah gue kaget kan Namanya Desi Gue langsung Langsung Reflex ngomong kayak gitu kan Terus diem Kita rame-rame semuanya Yaudah maunya gimana Kan kita mau naik Kalau emak mau ikut Ikut Tapi jangan ganggu Itu tuh jadi Kayak nge-vlog gue tuh Kayak Keganggu sama Mereka-mereka yang Itu yang ngeganggu lah Gitu Sampai gue udah capek nge-vlog Diganggu juga sama dia Yaudah Gue jalan aja Terus dia ngikutin Tolong Kata dia Makam saya tuh ada di sebelah sana Sebelah sana mana Gue bilang kan Ternyata Dia ngikut gue Sampai simpang maleber Di simpang maleber Ada pos Bayangan Itu Kayaknya bekas ada yang dagang juga ya Ada warungnya Ya cuma kayaknya lagi tutup Waktu laik lagi tutup Iya Terus gue nyampe situ Sampai simpang maleber Terus dia bilang gini Makasih Kata dia gitu Saya mau kesini Tapi saya sulit Jalannya dari bawah Katanya Mungkin Ya mungkin dia ilang Atau gimana Kejadian dia meninggal Gue mau nanya lebih dalam Takutnya nanti dia komunikasi Yaudah Gue biarin kan Yaudah Saya doain aja Biar kamu tenang Di alamnya Gak usah gangguin kita disini Karena saya tau Kalau ini tuh Bukan sesungguhnya Dari arwah kamu Desi Terus gue bilang gitu kan Dia diem Tetapannya sedih banget deh Terus gue jalan lagi Gak lama Kemudian tuh Si Siapa namanya Denar sama si Akmal Lewat dari simpang maleber itu Pas banget Menyampe Surken Itu tuh bener-bener Dia jatuh Jatuh kayak bener-bener Orang Bawa tas Ditindihin sama Orang lagi atasnya Jadi dia ngejengkang ke belakang gitu Nah disitu gue udah Aduh Kata gue Diganggu lagi nih Kalau mau ganggu Mending ganggu ke gue aja Jangan ke temen-temen gue Karena dia gak bisa ngeliat Gue juga Udah kelewat jauh tuh Dia masih di bawah Gue udah di atas Terus ya gue bilang Kamaya Kamaya Akmal nih jatuh Jatuh sama denar gitu Pas gue ngat ke belakang Iya dia udah ngejengkang Itu dia udah gak bisa sama sekali jalan Kak Gue udah gak sanggup deh Udah gak sanggup Yaudah tukeran tas deh Tukeran tas Tas gue ini enteng gitu kan Enggak gue udah gak sanggup Kata dia gitu Ada apaan sih kak sebenernya Lu bisa gak jalan sedikit aja Jangan di tempat ini Gue gak sanggup kak Gue gak sanggup Lu bisa gak Kalau lu mau selamat Lu tinggalin deh tempat ini Lu jalan ngerangkang Ngerangkang deh Gue gituin kan Terus dibangunin sama si yoga Sama si Rehan juga Sama si denar Denar bisa bangun tuh Gue masih kuat kak Tapi gue kayaknya mau tuker tas Kata dia Udah nih tuker tas Dia tuker tas Tas gue yang segitu entengnya Terus dia bilang Udah kak Kayaknya gue udah gak sanggup Nih tas lu enteng kayak gini aja Berat banget nih gue Nar tas gue enteng Gue pake tas dia tuh Tas itu juga enteng kok Gak berat gitu kan Tapi gue gak ngeliat Ada apa-apa tuh sama dia Gak ngeliat Gue gak ngeliat Lu kecapean kali ya Kata gue kan Udah pindah dulu deh Jangan ke tempat Disini soalnya Ini juga trek Takutnya orang mau naik Ke halang makita gitu Naik Ke atasan dikit Terus si Akma bilang Kak Sebenernya di belakang gue Ada apaan sih Pas dia ngomong begitu Baru tuh Itu kaki Gede banget Jadi tuh gede Yang membawa kaki 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 Potongan kaki Kaki doang Kaki doang Gede berbulu Gede banget Entah Gue gak bisa ngeliat Ke atasnya Bagaimana Pokoknya Tasnya dia Diinjek sama kakinya Yang punya kaki gak keliatan Gak keliatan Jadi bener-bener kaki doang Jadi neken gini kan Kalau orang diinjek Pasti neken gitu kan Iya itu Terus gue bilang Maaf ya Kalau anak ini punya salah Ya kita kan Niatnya kesini Cuma liburan Kalau memang Dia ada Salah sama kamu Ya minta maaf Terus Si Akma langis Kak gue udah gak kuat Udah meriang Ya udah mal Dikit lagi tuh Udah nyampe surken Padahal masih jauh Nyamanatin dia Itu dia udah pucet banget Pucet banget Ma lo minum kopi deh Gue bikinin ya Kita berhenti dulu disini Gak apa-apa deh kak Dia jalan sambil sempoyongan gitu kan Emang udah gak sanggup dia katanya Tapi si Denar masih Masih mending Masih bisa Jalan masih Lumayan lah Kalau gak kuat Mending kita turun deh Kita ngecam di bawah aja Enggak kak Gak apa-apa Kata dia Tapi Pelan-pelan Istirahat-istirahat mulu Oh yaudah Sampai kita Ngelewatin Simpang Malheber Kalau gak salah Yang ada Sampah-sampah tuh Yang pembuangan Sampah Pas mau ke surken Oke Kan ada tuh Di sebelah kanan Nah disitu baru tuh Dia mendingan Kak yuk kak Udah Ini gue udah semangat Udah ngeliat surken Gue jadi semangat nih Kata dia Tapi mukanya masih pucet Lu jangan disugesin ya mal Gitu kan Iya kak Udah nyampe surken Udah seneng tuh Nah Di surken itu Aneh Jadi pas gue kesitu Aroma wangi Yang pertama kali Gue datengin Kesurken Itu ada lagi Jadi bener-bener Disambutnya tuh Pertama sama Wangi-wangiannya Si beliau Wangi banget Wangi banget tuh disitu Nah gue berhenti Gue nangisnya apa Karena gue yang inget Tragedi Si Ita kan Disitu gue sedih Gue nangis Dan gak lama Itu tuh Banyak kuda-kuda kosong Yang pada lari-lari Jadi tuh Seolah-olah Gue disambut Sama kereta kencana Itu lari Sambil kosongan gitu Gak ada isinya Lari-lari Terus gue bilang Lu udah nyampe surken Jangan terlalu seneng Soalnya takutnya Lu ketabrak sama kuda Dia pada bingung Pada ketahuan Kuda Dimana kuda Kata dia Ya dibilangin Nyebat tuh Kata gue Ntar lu Keterjang kuda Gue gak mau batin ya Gue gituin kan Kemudian tuh Dia pada seneng lah Namanya Kita udah nyampe Gitu kan Terus gue nyampe ke Batu Lumbung padi Batu yang gede itu Yang di tengah-tengah Gue jalan Gue ngeliat Ya gak tau Itu halusinasi gue Atau emang Beneran dari Jin yang menyerupai Almarhumah Disitu dia bener-bener Kayak Kayak Apa sih Nyambut gue Almarhumah itu Iya Dibatu Dia duduk dibatu Tapi dia tangannya gini Seolah-olah dia kayak Memeluk gue gitu Disitu Gue nyampe ke batu itu Terus Bentar ya Kata gue Gue gak mau nge-vlog dulu Gitu kan Ternyata masih direkam Sama si Pale Disitu gue nangis Karena emang bener-bener Dia meluk gue Dia bilang Makasih ya Lu udah Nemuin gue Lu berarti Nginget kata-kata gue Kata dia Kalau kangen Kesini aja Emang itu selalu gue inget Kalau kangen Kesini aja Terus Pas banget Gue lagi ngomongin Almarhumah Lagi komunikasi Tadinya tuh Angin kenceng Tau surkan Anginnya kenceng banget kan ya Pas banget Gue lagi Ketemu sama Dia Gue komunikasi batin Itu angin reda Pas gue nyebut Namanya Pramita Yolanda Itu angin reda Bener-bener Gak ada angin Sama sekali Terus itu Gue Tambah nangis Karena gue nginget Pas gue nengok ke belakang Kayak ada suara dari dia Tuh kayak Inget kan Kita pernah tidur Di tenda itu Ke arah batu Itu di belakang Terus Anak-anak bilang Mau buka tendanya Dimana Gitu kan Jauh-jauh deh dari sini Soalnya gue gak kuat Gitu Takutnya malah Gak jadi liburan Kitanya Gitu kan Gue juga Masih trauma Kalau diriin tendanya Disini Kan ini kan Luas gitu kan Takutnya angin kenceng Rubuh lah tenda kita Cari mending yang deket-deket pohon Gitu Sampai sepanjang jalan tuh Dia Ngerangkul Kayak ngerangkul Gue bang Gue ngerasanya kayak gitu Bener-bener dirangkul Terus Kayak Gimana ya Kayak Gue nek gunung lagi nih Bareng sama lu Gitu Kayak seolah-olah Balik lagi ke Tahun 2008 itu Dia ngikutin Sampai pas banget Si Denar kepo Nanya Kak Emang bener ya kak Almarhumah Kak Ita itu Meninggalnya Pas kamaya diriin tenda Di deket batu itu Ya Gitu kan Pas banget Dia ngomong kayak gitu Angin berhenti lagi Sampai Astagfirullah Kata gue Lu ngerasa gak Iya kak Kenapa setiap ngomongin Nama almarhumah Angin berhenti Gitu kan Ya mungkin Ya gimana ya Susah juga sih Gue jelasinnya Ya udah Jangan nanyain Soal itu dulu Karena gue lagi Sama orangnya Gue bilang gitu kan Sampai Sepanjang jalan itu Karena kan gue Ngecamnya deket mata air Deket mata air Pas pojok banget Gue bingung Ngecam dimana ya Kata gue Nah si Bang Davi ini Yang ngikut Sama kita tuh Dia kan sama dua Cewek Satu ceweknya Satu adeknya ceweknya Kak Maya Kalau mau Ngecamnya disini aja Dia bilang Itu sebelum mata air Ada spot Cuma kecil Terus Si Ita ngomong kayak gini Jangan disini Kan lu mau Menghadiri Pasal apa namanya Undangan gaib Kata dia Jangan disini Nanti gue kasih tau Kata dia gitu Itu sepanjang jalan Pas banget Kita lagi nyari Spot buat Di Rintenda Itu gak ada angin Sama sekali Dan Mustahil banget Di atas gunung Gak ada angin Sampai Kita di Rintenda Itu enak banget Gak ada Angin Gak ada apa Sampai bener-bener Gue udah lemes Gak bisa ngapa-ngapain Tapi gue semangat Karena dia ada di deket gue Kayak Ayo masak Ayo bikin ini Bikin ini Jadi kayak Gue tuh bener-bener ngajak dia Entah deh Itu gue gila Apa gimana Sampai gue masak Ya gue Yang gue liat itu Almarhumah tuh Nemenin gue masak Gue ngobrol sendiri Gue kata-kata sendiri Sampai CEO gue bilang Kak Lu aman Gitu kan Lu jangan negara gue dulu deh Soalnya Enggak Setiap hari Gue bisa ngobrol sama dia Terus pada diem Udah jangan digangguin Gue anteng aja bang Masak gue Sambil ngobrol sama dia Ya bener-bener Ngeliatin gue doang Gitu Ya bodo amat lah Mau itu Jin yang menyerupai Mending Rasa kangen gue Udah kebayar Gitu Gue naik ke situ Terus udah rapih masak Tenda udah jadi Jadi kan bagi tugas gitu kan Mereka yang cowok-cowok Pada diriin tenda Nah disitu kita buka Empat Empat tenda Ternyata Tempatnya gak cukup Buat empat tenda Jadi tenda yang kita diriin Itu Enggak berdiri sempurna Gitu Nah udah Gue rapih masak Ditemenin sama si Yoga Yoga tuh Ngeliatin gue ngobrol sendiri Tapi sambil bingung Gitu Di kamaya Nah apa sih Gitu kan Udah kak Jangan terlalu diiniin Katanya gitu Soalnya gue Ntar ketawa Ntar nangis Gitu aja sendiri kan Nah si Akmal sakit Sakit Dia itu tidur Di tenda sendirian Udah rapih Makanannya Itu udah jam setengah 6 Gue bilang Akmal mana Suruh kesini dulu Makan Makanannya udah jadi Gitu kan Terus Si Rehan nyamper Mal Ayo Mal makan Gak nyautin sama sekali Gak nyautin Digoyang-goyangin Sampai si Rehan kesel Sampai ditendang-tendangin Gak bangun juga Sampai gue bilang Gue takutnya dia kenapa-napa Takut hipo kan Terus Gue gak mau kesana Gak tau kenapa gue gak mau nyamperin Si Rehan tuh bawain Jaket Jaket yang di tasnya dia Ini double Mal Pake jaket gue Gak bergerak sama sekali Sampai Rehan Makein ke badannya dia Jadi terbalik Jaketnya Mada depan gitu Terus Nih pala lo Gue ganjelin Pake ini ya Pake carrier ya Biar pala lo gak sakit Gitu kan Si Akmal tidur Sakit Rehan doang Tidur Dan dia tuh gak denger sama sekali omongan kita Ditidurin Palanya tuh diangkat Terus diganjelin sama tasnya Sama kiri kanannya Dijagain pake tas juga Jadi biar gak terlalu Kena angin lah gitu kan Dijagain Diselimutin juga Pake sleeping bag Kalo lo lapar Ntar ke tenda ya Gue disana sama kamaya Gak nyaut sama sekali Terus sampe gue kesel Sampe Rehan Udah bulak balik Bulak balik Gak bangun-bangun sama sekali Sampai gue itu Pas banget Sebelum azan Isa Kalo gak salah Gue udah sempet ngomong sama anak-anak Gue bilang Gue mau pergi Kalo ada apa-apa Gue gak bisa nolong Disitu tuh pada panik Kak lo mau pergi kemana Kak lo mau pergi kemana Pokoknya gue udah harus pergi Karena gue ngeliat Kuda yang tadinya rame Disitu tuh pada menghampiri gue Jadi Dateng Udah kudanya tuh Pas ulang depan tenda kita Tapi suara Suara Kakinya Semua denger Sampe yang ikut Ini tiga orang Juga denger Kok ada suara kayak Suara kaki kuda ya Gitu Udah ya Gue cabut Gue nitip Kalo ada apa-apa Tolong selesain sendiri Jangan lupa akmal Diliatin Ditengokin Gue gak tau itu Kenapa mulut gue bisa ngomong kayak gitu Terus Nyeletuk lah Si Rehan Kak jangan kayak gitu Kak Gak ada lu Gue bingung nanti Kalo ada apa-apa Terus laki gue juga bilang Tau Udah gak usah ngikutin Gitu Udah disini aja Bilang aja Gak bisa hadir gitu Yang penting gue udah nyampe disini Gak bisa Pokoknya akmal gue titip Sama salah satu kodam gue yang anak kecil Gue suruh nungguin dia disana Di tendanya Jadi Biar sedikit ngurangin rasa khawatir Lu ke si akmal Nah disitu Gue gak tau Udah hilang Semua konsentrasi Yang gue Yang gue liat itu Oh gak sorry Pertamanya Sebelum gue keluar Raga Sukma Itu ada suara Kayak Gunung Yang mau meletus Jadi gemuruhnya Gemuruh Itu suara kenceng banget Sampai Anak-anak bilang Astagfirullah Kak itu suara apaan Kak Gitu kan Enggak Gak ada apa-apa Nah itu Pas banget Selesai denger suara gemuruh Itu Suara gamelan Makin kenceng Kalo di telinga gue Tapi di telinga anak-anak Samar-samar Sampai dia tegesin Iya sih ada Cuma gak gitu jelas Katanya Udah ya Gue mau Pergi dulu Gue gak bisa lama-lama Soalnya udah ditunggu Udah pas itu langsung Udah aja Gak inget sama sekali Yang gue inget itu Disana gue ngeliat Dari ujung Apa Alun-alun Surya Kencana Di sebelah sananya itu Ternyata Itu ada gunung Namanya gunung gemuruh Nah gue diajak kesana Tapi yang gue liat itu Kalo dari batin gue Itu Kerajaannya Si Eyang Surya Kencana Kerajaan gaibnya Jadi alun-alunnya itu Cuma taman-tamannya aja Taman-taman luar kerajaannya Oh gitu Itu dari gunung gemuruh Dan di gunung gemuruh itu Ada patilasannya beliau juga Sama patilasannya Prabu Siliwangi Oke Disitu Nah itu gue diajak Itu yang gue rasa Gue naik kuda itu Bener-bener kayak ngambang Jadi kudanya itu kayak Pegasus Terbang Terbang Iya Ngambang sampe Kok begini ya Ini yang dinamain hajatan gitu Terus gue minta Tolong Jangan Ada badai Jangan ada hujan Di malam pertama Karena Gue ninggal anak-anak Ibaratnya Saya tuh ninggal Temen-temen saya di tenda Kalo bisa Jangan dikasih Angin Jangan dikasih badai Jangan dikasih hujan Nah Disitu Memang ga ada angin sama sekali Sampai kita tuh Pokoknya Anak-anak yang lain itu Bilang Gila Di Surken Yang terkenal dingin banget Sampai ga ada yang pake jaket Karena emang ada angin Boleh tanya deh Sama yang ikut Sama gue itu Tiga orang Itu namanya Alia Davi Sama satu lagi Adeknya Gue lupa namanya Dia pun kayak Aneh teh Katanya Dia ngomong sama gue Tapi gue nya ga nyambungin Ga nyambungin Karena emang bukan gue kan Udah kosong Terus Si Aska bilang Jangan ngomong sama Kak Maya ya Soalnya udah bukan dia Oh Katanya gitu Iya ah Tungben deh Saya baru pertama kali nih Tektok terus Biasanya ke gunung gede Ya biasa-biasanya Ga ada angin Kata dia Sampai emang Bener-bener gerak Bener-bener Kayak di Di bawah gitu Terus Udah lah mereka Pada Katanya sih Pada bikin Apa Cemilan malam Nah terornya dimulai Di saat gue udah keluar Keluar apa? Keluar Sukma gue udah keluar Iya Disitu baru Mereka ganggu Karena Badan gue ini kosong Ga ada Sukmanya Terus gue bilang Gimana ya gue ninggal Badan gue Tapi Ga ada yang ngisi Gitu Diisilah sama Salah satu Sukma Dari Anak kecil yang Ikut sama gue ini Yang gue dapet Pas penelusuran Itu namanya Si Jerry Jadi si Jerry itu Bener-bener masuk Keraga gue Terkadang dia Nungguin akmal juga Jadi bulat-balik gitu Nah satu lagi Ada itu Anak kecil juga Jadi dia yang backup Badan gue Di Apa Jasad gue Terus si Jerry Ke tempatnya si akmal Yang ada di tenda Disitu Gue sih taunya Pas pada saat Udah Udah Turun ya Jadi mereka baru pada cerita Jadi tuh pas Gue nyaksiin Hajat di atas gunung Itu bener-bener mewah Mewah banget Sampai Gue gak tau deh Gak pernah Dateng ke Acara hajatan Yang semewah itu Itu ternyata Menurut Kayak prajurit-prajuritnya itu Sudah satu minggu lebih Mereka gak adain hajatan itu Khusus karena Menyambut sebelum Datangnya bulan ramadhan Kok gitu Iya karena kan gue naik Itu memang Satu bulannya Mau puasa kan Nah itu Gue ngeliat Disitu tuh Makanannya tuh bener-bener Hidangannya mewah-mewah Tapi gak ada Satupun yang gue makan Gue gak ngomakan? Takutnya gue gak balik Makan makanan dari dia Gue tolak Dia suruh Itu tuh jadi ada makanan Merah banget ya Gue gak tau Makanannya itu kayak Bisa dibilang itu kayak Kita sih kayak daging mentah kali ya Ternyata Itu adalah Apa namanya Binatang-binatang Kodam-kodamnya dari Prabu Siliwangi Itu makanan si macannya Oke Ya makanan Makanan Kan dia kan punya kodam macan juga kan Macannya banyak tuh disitu Berkumpul lah mereka jadi satu Gue ngeliat disitu kayak lagi makan aja Udah anteng aja gitu Ternyata Pas banget gue ngeliat macan itu lagi makan Ada salah satu Macannya Prabu Siliwangi Nyamper ke tenda gue Jadi masuk ke badan gue Masuk Pas masuk itu Memang bener-bener Gak ada yang Siap buat ngerekam ya Karena emang udah Waktunya istirahat Malem dia masuk Terus dia ngeraung-neraung gitu Kayak macan Minta daging Nanging mentah Kamu bawa daging mentah gak gitu Saya mau makan daging mentah Tapi suaranya suara kakek-kakek Memang kalau Dia ngejelma jadi manusia Jadi kakek-kakek Jadi sesepuh gitu Gak ada Kita gak ada daging mentah Terus Ditawarin kornet Dia gak mau Ada Sosis di depan Tenda kita tuh Belum dirapihin Dia mau itu Ternyata dimakan mentah-mentah Pake gigi taring Jadi gue makannya Dari pake gigi samping Cepet banget itu Makan mentah-mentah Sampai Dikasih minum Ya dia gak bisa Minum dari botol Atau dari gelas kan Jadi Bingung Minumnya gimana Gitu kan Terus dia ngajarin Pake tutup botol Diisi air sedikit Terus dia jilat-jilat sama dia Kena kemacan Iya Kayak kucing aja gitu Minum gitu kan Terus udah Jangan ganggu ya Soalnya yang punya badan ini Lagi gak ada Iya saya tau Yang punya badan ini Lagi ada di stana Dia bilang Terus udah keluar Masuk lagi jin Jin apa nih Jadi Jinnya itu Mungkin Penguasa negatifnya Gunung Gede ya Ini masuk Sosoknya gede banget Dan itu Yang masuk Ngejagain gue ini kan Kodamnya kan anak kecil Yang istilah katanya Gak berani nih Anak kecil Ngelawan sosoknya gede Gitu kan Akhirnya dia keluar Dari Dari badan gue nih Keluar Nah sukma gue diisi sama Jin itu Masuk tuh Dalam Itu marah-marah Marah-marah Sampai melotot-melotot gitu Ngamuk-ngamuk Terus diginian sama si Rehan Kamu siapa? Katanya gitu kan Terus dia gak mau ngomong Cuma ngegeram gitu Kamu yang tadi macan Terus dia Dia gak Bukan kata dia Dia geleng-geleng Terus kamu siapa? Masuk-masuk ke badannya Kakak gue Dia udah kesel banget tuh Keluar gak? Emang lo gak takut apa Yang jagain Badannya ini Lagi ngadain Pesta disini Terus melotot Mau keluar gak? Digituin sama Rehan Dia mangguk-mangguk Dia ngomongnya gitu Gak mau ngomong gitu kan Dia ngangguk-ngangguk Mau keluar Pas banget dia keluar Kan flash it Kita ganjelin Pake tracking pole tuh Pas banget itu Di samping Rehan Tracking pole-nya Ke atas gitu Terus dia keluar Suaranya gede gitu Kayak Orang marah gitu kan Keluar Dia teriak Pas banget keluar Guenya tuh udah lemes gitu Udah lemes Tracking pole diangkat Itu beneran ya Itu saksinya ada Itu diangkat Diangkat gini Terus dibanting ke kepalanya si Rehan Dia kayak orang kesul Ini pemelayang Iya Kan melayang dulu nih Kalau jatuh pasti dia ke bawah dong Begitu ke bawah kan Kalau ini enggak Dia naik Terus Drak gitu Kepalanya si Rehan Langsung Aduh anjing Sakit banget Gak mau kali ya Gua suruh keluar Gua di bagel Pake ginian Ini tuh bener-bener Tracking pole-nya Bener-bener Melayangnya tuh Jauh deh Terbangnya gitu kan Kalau misalnya jatuh Cuman paling terbalik Kayak gini kan Karena berdiri gini kan Ini enggak Dibenur di kepalanya si Rehan Bener-bener Plak gitu kepalanya Dia ketawa tuh Suwe Sakit banget Pak gue Gatuh dia Wah kacau nih Kamanya gak ada nih Ini kamanya badannya doang nih Sukmanya gak ada Katanya Aduh gimana nih Jangan sampai tidur dah gue Gatuh dia Gue jagain aja deh Takutin nanti malah Diisi yang lain Disini ada pisau Ada apa Kita tusuk lagi Katanya kan Dia takut tuh Dia duduk aja tuh Di luar sendirian Nah disitu Dia manggit-mangit Akmal Mal Tapi gak disamperin Masih di dalam tenda Karena tendanya Tenda gue Sama tenda Rehan Pintunya hadapan-hadapan Cuma tendanya Akmal Disini Sama tendanya si Fanbase Pintunya Bertolak belakang gitu Pintunya si Fanbase kesana Dia kesini Nah itu Si Bang Davini Ngomong gini Bang Rehan Denger gak Suara Bang Akmal Lagi meriang Katanya gitu kan Hah? Ini Bang Akmal yang meriang Katanya Gatau deh Suara siapa ya Kata dia gitu Nah itu suaranya Emang suara Kalau orang meriang kan Ngegigilnya Terus-terusan ya Kalau ini gak kayak Itu jelas Semua denger Bukan cuma yang Si Fanbase itu ya Itu kita semua denger Terus Si Rehan ngomong gini Anjing ya Katanya Tang mentang Kagak ada Suhunya disini Ngegangguin Kata dia gitu kan Terus diomelin Nama Si Asuka kan Lu bacor tuh bisa gak sih Jangan anjing-anjingan mulu Katanya Ini dari gunung Tolol Karena udah kesel kan Iya ah Tapi gue kesel ah Ini suaranya Ada mau Ya udah biarin aja Ke Katanya Si Denar Orangnya Parnoan Parnonya Minta ampun dia Han Tuh kan Sialan kan Suaranya ada lagi Jadi tuh intens gitu Dua kali ngegigil Berhenti Ngegigil lagi Berhenti lagi Sampai Udah Saking gak kuatnya Kalian mereka ya Udah deh Han Lu masuk deh Jangan di luar deh Gue takut Suaranya nongol mulu Katanya Kayaknya akmal deh Tapi dia masih berpikiran positif Kayaknya akmal deh Suara gila Liatin Gitu kan Si Rehan nih Masih berani nih Karena dia belum Percaya Kalau itu Dari makhluk gaib Dia keluar Mal Akmal dibangun-bangunin Loh Kok ini berantakan Tapi akmal Posisinya tetep Stay aja disitu Enggak Enggak pindah-pindah Tidurnya miring Mulu kan Tapi Itu tas yang dia Ganjelin buat bantal Udah pindah kesana Terus tas keril yang disamping Buat nutupin dia Udah pindah ke pintu Jadi udah mencar-mencar Terus yang disamping Ininya dia Pindah kesananya Jadi kayak dipindahin Terus Diri Rehan Hei Munyet Dia saking keselnya kan Lu gila ya Tidur Udah sakit Malah ngacak-ngacakin tenda Gitu kan Terus juga melina gitu Mama sipalnya Han Ya Allah Baca Tuhan Gitu kan Kesel bang Gue sumpah Gue capek bang Bolak-balik Nengokin dia Bukannya dia bangun Malah ngacak-ngacak tenda Tapi akmal Enggak bergerak sama sekali Udah nama Bodo amat ya Lu mau makan Mau enggak Gitu dia Udah nih Terakhir nih ya Gue nyamperin tenda lu Kata dia gitu Udah Dia balik lagi tuh Ke tendanya dia Jadi dia tuh Di dalam tendanya Si Rehan ini Ada denar Pale sama yoga Nah Rehan tuh Di tenda gue Gue Rehan sama Si Aska Bertiga-bertiga Akmal sendiri Disana bertiga Udah itu Dia bilang Enggak Orang si PAK Kagak menggigil Kata dia Tidur aja dia Anteng Tapi Hati-hatihan Takutnya Namanya perut kosong Belum makan Takut kedinginan Ntar deh Hippo lagi Gitu kan Enggak tapi Dia gak ngegigil Sama sekali Kata dia Udah itu Udah selesai nengokin akmal Bunyi lah Suara Gitu Makanya itu dari sumber Mana Gak lama sih Rehan Keluar Ini gue berani-berani Sebenernya gue takut Berani nih Gue nengok nih Keluar nih Kata dia Habis itu Dia nyeternyenterin Kelas Itu udah mentok banget Cuma semak-semak doang Kiri-kanan Ini gue senterin ya Ini ada orang lagi gak sih Sampai dia keluar tuh Dia ngeliat Gak ada coy Kagak ada tenda lain Cuma kita doang ini Empat tenda Kata dia Ada di ujung banget Sono Gak mungkin suaranya Mari-mari Kata dia kan Dia masuk ke dalam tenda Dengar keluar Udah Jujur demi Allah Gue gak bisa tidur Kata dia Temenin gue ya Ngerokok Dia ngerokok Berdua Si Yoga nih Kamaya Kamaya Dia bangunin gue tuh Gak tau kenapa Disitu tuh Mungkin bukan gue ya Tapi dia Dia tuh mengiranya tuh Kalau gue udah sadar Gitu Dia bangun nih Lu bangun kak Kata dia gitu Lu bangun Gue nanya Kak Ini suara siapa sih Yang menggigil mulu Center mana Dia cuma Lu cuma ngomong gitu doang kak Kata dia Center mana Lu mau liat gak Siapa yang menggigil Katanya Lu dari tadi Apa namanya Ngegangguin gue mulu Lu ngomong gitu kak Demi Allah Kata dia Terus lu ngambil center nih Kan gue bawa center itu kan Center gede tuh Terus lu nunjukin Nih Lu liat nih disini Tapi mata lu Apa tetapannya beda Gitu kan Gak ngeliat ke gue Lu ngeliatnya ke arah sana Ini lu liat disini ada apaan Jadi tuh Di samping tenda Tendanya akmal Sebelah sana ada pohon Ada pohon Terus ada Kayi rumput-rumput gitu Nah disitu tuh berdiri tuh pocong Palanya gede banget Itu pocong Palanya gede Mukanya angus Tapi gue nyenter gini Gue bilang Lu kalau bisa liat Lu tau Disitu siapa yang Ngeluarin suara menggigil Pas gue center Katanya gue center Terus dia ngeliat Dimana Apa namanya Sosok itu Gitu kan Jadi gue tuh gak ngasih tau nih Sosok ada disini Disini Enggak Dia cuma Katanya gue ini Cuma ngasih Ke arah sana Itu beneran kak Demi Allah Gue liat Astagfirullahaladzim Anjir Gila itu pocong gede banget Palanya Udah diem Jangan diomongin Palanya gede Iya Pendek Sejajar sama tendanya Akmal Jadi dia Jadi dia tuh Bener-bener Kayak ngumpet gini Ngumpet Ngeliatin tandanya Akmal Terus Gitu Beneran Dia lagi Terus Udah itu Aduh Udah dah Gue gak mau lagi Keluar Kata dia Anjir ya Buset dah Bener-bener Pawangnya gak ada Beneran digangguin Kita Kata dia gitu kan Kak udah deh Kalo balik dulu Kak Jangan Ngehadirin Hajat mulu Kak Udah disini aja Si anak-anak Gue banting Center Terus gue tidur lagi Udah itu Muka gue pucat Terus dikasih energi Dikasih minum Gak Sampai ketelen Tapi gue muntah Tapi muntahnya tuh Muntah air Muntah Udah muntah Ke tenda Dirapikan kan Diberesin tuh Sama si Rehan Karena air doang Bener-bener air banget Kayaknya Kak Maya Belum Ini udah Belum Belum Sadar Sepenuhnya Mungkin masih ada disana Udah makanya Mulut lu Ya Allah Jangan ngomong Karena emang Dia tuh Kebisa nahan emosi Sedikit-sedikit Ngomongnya kasar Gitu Aduh bang Tapi udah capek bang Beneran Udah tuh Anjing emang Setan tuh Anjing Gitu-gitu Mulu dia Ya Allah Udah Beneran nih Kau sekali lagi Bunyi-bunyi Begini Kata dia Gue samperin Gue sambit Bener lo ya Kalau dia nongol lagi Lo sambit lo Udah itu bunyi lagi Bang Gitu Suaranya Bener-bener Anjir ya Kata si Dener Gue udah kagak sanggup Kata dia gitu Kak Maya Kemani sih Bangun Kekak Gue udah kagak Sanggup Kata dia Udah itu kan Dia duduk Tadinya Madepnya kesana Kan Ngebelakangin Si pocong itu kan Karena Tendanya dia Pocong Dia madepnya kesini Tenda gue Pas banget Dia ngadep kesana Abis ketakutan Dia ngeliat Begini Astagfirullahalajim Kak Maya Dia gini-gini Teriak Teriak-teriak Di tenda Terus Gue bangun Kayak orang Linglung Gitu Karena bener-bener Kan kalo Raga Sukma Kan kalo bener-bener Dikagetin Masuk lagi Langsung Gitu kan Gue bangun Kenapa sih Dener Teriak-teriak Kamu aja Sumpah demi Allah Dia begini nih Sumpah demi Allah Itu pocong Itu pocong Kata dia Mana sih Gue gituin kan Bener aja Pas gue center Begini Pas banget Di center Suaranya kenceng Bang Demi Allah Gitu Sumpah Gue merinding Itu gede banget Palanya Terus gue nengok Kesana Tenda satu lagi Ada Jadi ada dua Ternyata Jadi Si Yoga Ngeliatnya dari Tenda yang gue Kesana Si Siapa namanya Denar Ngeliatnya dari tendanya Denar Ke belakang tenda gue Jadi Di belakang tenda gue Di belakang tendanya Dia Ada Sama Iya Kecil Kecil gitu Pendek Setafirullahalajim Gata gue Udah Udah Gue gak sanggup Gue gak sanggup Udah Kita turun aja Malam ini juga Kita turun Yang ada Lu ketemu Di uber Uber Pocong Gue udah gak sanggup Sumpah Demi Allah Gue gak sanggup Udah Dia begini Udah Sano Tidur Jangan Ini Jangan Disuggest Biarin aja Juga tempatnya Dia Lu gak bisa Apa kak Bilang sama leluhur Lu jangan ganggu Ya gak bisa Begitu P.A Gitu kan Namanya Kita hidup Di dua energi Ada yang negatif Ada yang positif Ya tergantung Elunya Ngejalaninya Gimana Kalau lu Suggestin Ya pasti Lu ketakutan Terus Gitu kan Iya dah Udah dah Gue agak mau inget Tapi kalau suaranya Ada lagi Udah gue gak tau Udah kak Kata dia Dia tidur Masuk tuh Kedalam kan Semua Udah lah Keterehan gue Masuk dah ya Baru dah si Akmal Udah tidur ini Gitu kan Tutup Masuk ke tenda Dia tidur Si Akmal Eh si Denar Yoga Sama si Pale Nah Pale ini Pules banget nih Tidurnya Terus si Akmal Ngomong gini Bang Yuga Anjing Suaranya ada lagi Gitu kan Udah apa Nar Gue mau tidur Jangan didengerin Gue masih denger Dari dalam tenda Terus Rehan bilang Anjing Bener-bener Si Denar Udah Gue Nar Tidur aja Gitu kan Manggil si Rehan Kan Atong Sumpah Gue udah agak Tahan Gue keluarga Gue mau pindah Ke situ Kata dia Elah lu Ribet Dibukai Dia pindah Jadi gue Di tenda Berempat Kak Gue mohon lu Jangan Raga Sukma Raga Sukma Apalah Itu Raga Sukma Tai Kata dia Saking kesel Gak boleh Gitu Ini undangan Dari yang punya Sini Ntar Kalau tiba-tiba Ada apa-apa Disini Gue gak tanggung jawab Iya Kak Maaf Saking takutnya Gue Kata dia Udah aja Nental Ke gue Bunyi lagi Dari tenda Gue Sumpah Gue gak Tahu Harus Gimana Bisa Diam Gak Sampai Gue Kesel Semuanya pada Kesel Bacot Banget Ya Mungkin Baru pertama Kali Jadi dia Bingung Gimana Gue mau Pindah Lagi Si Rehan Kesel Sialan Nya Nyape-nyapein Gue aja Bulak Balik Awas Pindah Lagi Iya Yaudah Yaudah Tidur 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 Baterai Lampu Kita Bawanya Lampu Tenda Udah Habis Udah Mati Kita Bawa Lampu Yang Buat Shooting Yang Kotak-kotak Kecil Oke Nah Digantungin Di tenda Di ikat Terang Kan Nah Gak lama Di tendanya Si Denar Ini Lampunya Mati Terp Gitu Kan Mati Ya Abis lagi Bang Yoga Anjir Mana suara Ngegigil Ada terus Terus Tenda Gelap Gitu Dia Kan Gue Ngeri Ada yang Ini Doang Toel Gitu Udah Nar Gue udah Capek Nar Ladanin Lu Udah Lu tidur Gitu Lama Dia Memerem Bunyi Lampu Nyala Lagi Udah Disitu Dia Makin Bang Yoga Lu Bang Udah Bang Nger Iye Nar Gue Tau Katanya Lampu Nyala Gue Tau Udah Biarin Aje Gitu Bang Gue Udah Gak Kuat Bang Gue Harus Gimana Bang Lu Tidur Tutupin Muka Lu Pakai Jacket Gue Tutupin Muka Lu Gak Bisa Bang Gue Gak Bisa Tidur Kata Dia Udah Gue Ikutin Bang Pale Si Pale Sampai Bangun Udah Nar Kita Kalahin Aja Merasa Cape Kita Biar Kita Istirahat Gitu Iya Bang Yaudah Tapi Awas Aja Lampu Jangan Mati Lagi Pas Dia Merem Mati Lagi Bang Lampunya Udah Makin Jadi Mati Lampunya Bang Bang Yoga Lihat Kan Gue Kagak Halu Gue Kagak Halu Gue Gak Halu Bang Beneran Lampunya Mati Mulu Gue Udah Gak Tau Lagi Bang Karena Udah Keluar Lagi Itu Gue Kan Gue Udah Keluar Itu Ya Raga Gue Cuma Merem Doang Tidur Emang Udah Nggak Ingat Mereka Sama Sekali Terus Udah Gitu Dibangun Si Yoga Udah Sekarang Lu Tidur Di Tidur 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 Jangan Baik Lagi Gitu Gitu Gak Bang Gue Mau Disini Aja Gue Janji Tapi Lu Bang Temenin Gue Lampu Pasti Gak Jelas Dicopotin Lampu Ini Lampu Udah Kagak Nyala Emang Udah Abis Baterainya Nggak Mungkin Kalau Nggak Dicas Dia Nyala Lagi Gitu Kan Beneran Bang Lu Gantung Lagi Demi Ya Udah Pasti Dia Nyala Lagi Terus Mati Lagi Ya Udah Diberin Aja Nar Namanya Juga Tempat Dia Gitu Kan Iye Bang Dia Tidur Tidur Pas Bang Dia Merem Dia Semak Semak Digaruk Diginiin Digaruk Dia diem aja tuh Mungkin Dia udah shock Banget nih Shock Berat Gue mau Tereak Gue kagak Bisa Dicarukin Mula Kaki Gue Pas Banget Digaruk Lampunya Mati Lagi Bang Tuk Gitu Kan Dia diem tuh Bingung Dia mau kemana Kan Dia liat Si yoga Yoga Merem Dia Deng Sendirian Dia diem lagi Nggak Lama Lampunya Nyala Lagi Teng Nyala Suara Menggigil Terus Gitu Diteken Dari tenda Udah Itu Dia buka Tenda Dia buka Sekenjang-kencengnya Dia buka Kamaya Tenda gue Diterobos Dari bawah Bang Seleting Gakak dibuka Amin dia Wah Hancur Dia terobos Dari bawah Begitu Badan Gede Gempa Dari bawah Untung Frame Kagak patah Dituin Amin dia Dia oyak Oyak Tenda Amin dia Bang Tong Tolongin Gue Tong Tolongin Tolongin Gue Gata Rehan Apa Sih Gata Rehan Gitu Kan Gue Bingung Bangun Alah Ini kan Masih Ketutup Seletingnya Kok Dia bisa Ada Disini Bukain Bukain Sampai Itu Jaring-jaringnya Bolong Oyak Sama Dia Terus Udah Udah Dibukain Hama Rehan Langsung Dia Tomprok Bang Jadi Dia Nindihin Kaki Gue Astagfirullah Lagi Sakit Ngar Kamaya Bajo Gue Ditarik Tolongin Gue Gue Udah Ngasanggup Gue Mau Turun Kenapa Sih Gue Gatau Gue Takut Pas Banget Dia Ngumpet Di Badan Gue Dia Malaikin Tuh Dia Pokongnya Kak Stoh Virual Azim Denar Sumpah Gue Nga Boong Gue Nga Halu Itu Pocong Kan Bener Kan Kak Gue Senter Emang Iya Bang Si Pocong Yang Pala Gede Itu Makin Deket Makin Jadi Yang Suara Ngegigil Pas Dia Mau Kabut Itu Udah Makin Deket Itu Udah Jalan Dia Udah Makin Deket Sampai Di Baju Gue Tartarik Ya Namanya Gue Lagi Ilang Kesadaran Jadi Gue Ngomong Gini Doang Stoh Virual Azim Nari Ini Persis Sama Mimpi Gue Ini Gue Mimpi Gue Ngomong Gitu Doang Bang Ini Gue Mimpi Udah Lo Ngasah Takut Nih Gue Lagi Mimpi Udah Nggak Ada Apaan Apaan Si Kamaya Mimpi Bangun Makanya Gue Takut Pocongnya Makin Deket Emang Iya Bang Jadi Makin Nyamperin Ke dalam Tenda Si Yoga Bangun Bener Sih Lampu Dari Tadi Nyala Mulu Nih Gue Buka Ini Lampu Udah Kaga Ada Baterai Sama Sekali Nggak Tau Dani Apa Emang Dicas Nggak Nyalak Udah Masuk Semua Ke tenda Gue Dilihat Ke arah Tenda Yang Sebelah Sana Itu Dua Duanya Nyamperin Dari Sebelah Sini Jadi Dia Bener Bener Di samping Samping Tenda Gue Enek Jadinya Soalnya Mukanya Jelek Hitam Hancur Dia Berliur Basah Gitu Mukanya Nyamperin Pas Si Denner Saking Ketakutannya Udah Gue Nggak Sanggup Tung Gue Mau Muka Udah Pucet Tuh Dia Tuh Tuh Dia Ada Ya Emang Bener Ada Dua Dalam Hati Gue Emang Lu Nggak Halu Beneran Emang Ada Si Yoga Langsung Astagfir Walajim Ya Allah Lu Bisa Gak Sik Katanya Gitu Jangan Gangguin Gue Gue Disini Mau Liburan Doang Udah Gak Jangan Jangan Emosi Gue Tau Kamaya Yang Di Dalam Badan Lu Bukan Kamaya Nih Gue Tau Nih Katanya Gitu Terus Diner Ngomong Gini Iya Gue Paham Banget Nih Bukan Kamaya Tapi Lu Pinter Lu Nipuin Kita Lu Kata Dia Gitu Kan Lu Nyerupain Kamaya Kan Masuk Kedalamnya Gitu Apaan Sih Kata Gue Buat Tidur Dari Tadi Gue Tidur Enggak Kamaya Lu Balik Dulu Kamaya Kamaya Lu Dimana Sih Yang Di Tenda Sebelah Ngomong Gini Ada Apaan Sih Bang Gitu Dengar Gak Sih Suara Menggigil Dengar Sih Katanya Kirain Akmal Terus Dia bilang Bang Disitu Masih Muat Gak Tendanya Asih Muat Gak Tendanya Bang Muat Udah Sini Sini Gitu Tapi Saya Takut Bang Keluarnya Kata Dia Udah Gitu Dia Buka Tendanya Udah Gak Apa Dilihat Masih Pale Disenterin Kan Dia Masuk Tuh Bertiga Tiga Boleh Kan Bang Saya Gabung Disini Iya Boleh Disini Aja Cewek Langsung Begitu Tuh Ketakutan Dia Saya Takut Katanya Tadi Soalnya Pas Dengar Suara Menggigil Itu Suara Perempuan Nangis Ditanda Saya Katanya Demi Allah Saya Baru Kali Ini Ngalamin Nge-camp Bener Diganggu Dan Jelas Banget Kata Kirain Yang Nge-gigil Suaranya Akmal Ya Kirain Malah Suaranya Bang Davi Menggigil Karena Kedinginan Engga Saya Malah Tidur Tidur Ditarik Tidur Ternyata Dia Diganggu Juga Padahal Kalau Secara Logika Tendanya Dia Datar Kok Bisa-bisanya Ditarik Terus Gue Bila Pake Ini Kali Matres Yang Aluminium Kan Licin Tuh Engga Kita Cuma Bawa Matres Satu Dipake Buat Dia Dipake Buat Cewek Buat Adenya Katanya Saya Gak Pake Matres Cuma Ditatakin Doang Masa Bisa Bisa Ketarik Jadi Dia Ngalamin Pertama Kali Tidur Itu Waktu Pertama Kali Ke Gunung Gede Jadi Tidur Ditarik Jadi Kakinya Sampai Nekuk Itu Sampai Duduk Itu Gak Bisa Tidur Bang Demi Allah Baru Kali Ini Beneran Ya Ternyata Kalau Kita Naik Sama Anak Indigo Yang Bener Bener Sinyalnya Kenceng Ya Pasti Kita Keganggu Juga Terus Bang Numpang Ngecas Dia Bawa Aki Kecil Bang Bawa Aki Numpang Ngecas Baterai Ya Katanya Baterai Dicas Gak Tau Anehnya Baterai Kenapa Dicas Gak Mau Nisi Padahal Itu Colokannya Udah Sesuai Gitu Udah Itu Udah Kita Tungguin Beberapa Menit Itu Bener Bener Gak Masuk Sama Sekali Gak Tau Itu Apa Emang Hawanya Dingin Apa Gimana Gak Bisa Ngecas Udah Itu Gue Tidur Lagi Gue Masuk Lagi Nih Ke Dimensinya Yang Lagi Hajatan Itu Itu Mewah Banget Itu Ada Gak Tau Perempuan Siapa Dia Duduk Kayak Di Kalau Kita Di Arak Gitu Kayak Singgah Sangat Angkat Kayak Singgah Sananya Dia Duduk Terus Dia Diangkat Itu Badannya Ular Tapi Mukanya Cantik Itu Mukanya Cantik Tapi Gue Gak Kenal Itu Dia Siapa Terus Kayaknya Mewah Banget Itu Dia Tapi Dia Senyum Ke Gue Terus Kan Namanya Ular Kan Buntutnya Pasti Ngekor Gitu Kan Nah Itu Sempet Kena Muka Gue Dan Itu Panas Itu Di Muka Gue Panas Nah Terus Gue Bilang Saya Mau Balik Lagi Ketempat Semula Saya Nanti Aja Belum Selesai Nanti Ada Saatnya Kau Balik Lagi Jadi Hari Pertama Yang Anak-anak Ngobrol Anak-anak Pasti Tau Ya Itu Bukan Gue Berarti Bener Iya Menyerupai Dan Gue Tuh Memang Nggak Nyadar Kalau Mereka Lagi Diganggu Emang Gue Tau Pas Gue Tau Karena Dicerita Aja Kan Kayak Gitu Cerita Pas Di Malam Keduanya Udah Itu Kan Kita Diganggu Ngerasa Lama Tuh Ya Gak Pagi Pagi Gitu Kan Dimana Lama Banget Gak Pagi Terus Udah Diganggu Terus Jam Setengah Dua Si Akmal Baru Bangun Dia Bilang Han 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 Gue Gak Bisa Bangun Han Gitu Gue Kaku Wah Kacau Nih Kata Si Yoga Liatin Liatin Kita Ketendanya Takut Hipo Anak Orang Rehan Gak Berani Si Yoga Gak Mau Sendiri Jadi Harus Ditemenin Akhirnya Si Pale Yang Temenin Yoga Gak Lama Rehan Ikut Gue Gak Mau Ikut Sumpah Gue Mau Keluar Kata Si Denar Keluar Nyamperin Si Rehan Ngomong Gini Konyolnya Bang Lu Gak Takut Si Akmal Ntar Tiba Tiba Kita Buka Tendanya Matanya Akmal Udah Putih Semua Sialan Lu Udah Tau Malem Gue Cuk Jadi Parno Soalnya Dia Miring Bang Tidurnya Bener Si Pikirannya Rehan Takutnya Begitu Ditebalikin Mata Dia Putih Semua Konyol Tuhan Udah Amu Amu Lu Jadi Suno Dibalik Lagi Si Rehan Balik Dia Ngomong Denar Ngomong Gini Kacau Ninar Kalau Misalkan Si Apa Si Akmal Minta Tolong Terus Ternyata Itu Sukmanya Doang Yang Minta Tolong Pas Kita Disini Udah Ngobrol Ngobrol Lama Akmal Kan Eh Taunya Akmal Masih Tidur Kacau Gak Anjing Gue lagi Ketakutan Mana Menambahin Diketawa Tuh Taunya Akmal Berdiri Terus Badannya Tidak Bisa Bergerak Emang Pas Tidur Bang Tolong Bang Tolong Bang Badan Gue Gapus Digerakin Malayu Udah Malawan Jadi Dia Miring Miring Gak Gak Bisa Bergerak Sumpah Bang Iya Sumpah Bang Demi Allah Gue gak Bisa Gerakin Badan Bang Tapi Lu Meriah Gak 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 Dibalikin Lu Ini Kesebutan Apa Kerem Gak 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 Sama si Pali Dibacain Salawat Didudukin Baru Tuh Dia Kata Dia Han Kacau Lu Han Nemenin Gue tidur Ngeberantakin Tenda Rehan Ketawa Dari Dalam Tenda Ha Si Goblok Kata Dia Orang Gue Disini Pas Dia Keluar Tenda Dia Ngeliat Tempat Si Pocong Berdiri Itu Itu Jadi Gubuk Katanya Si Akmal Gubuk 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 Kecil Gitu Kayak Saung Dia Bangun Celinguk Celinguk Bang Gue Mau Gubuk Dulu Kata Dia Gitu He Lu Ngapain Mau Tidur Disitu Kata Dia Halu Lu Ya Enggak Bang Sumpah Enak Tempatnya Cewek Cakep Lagi Gini Gini Lagi Lagi Aduh Gue Udah Disitu Gue Gatau Ya Gue Gak Ngeh Gitu Dibawalah Dia Ke Dalam Tenda Dituntun Maksimal Makan Gue Mau Deket Kamaya Aja Dia Ngobrol Tuh Ngobrol Kak Tadi Gue Lihat Gue Buka Tapi Gue Nyaut Nyautin Gitu Cuma Kata Anak Anak Jangan Ngomong Amal Kamaya Soalnya Bukan Dia Pentesan Gue Ngomong Dia Matanya Kemana Gitu Siapa Si Tadi Yang Di Dalam Tenda Gue Nemenin Gue Tidur Gue Pikir Lu Teng Dipikir Si Rehan Pikir Lu Tadi Dia Nemenin Gue Tidur Makanya Gue Santai Aja Lu Manggil Gue Apaan Gue Kedengar Gue Nggak Denger Ada Berisik Berisik Ada Yang Menggigil Gue Nggak Denger Orang Pas Gue Nengok Ada Lu Santai Aja Gue Tapi Aneh Si Muka Lu Pucet Siapa Yang Berantakin Di Pindah Mana Gue Tau Gue Bgerak Kata Dia Bahkan Gue Kaku Kacau Sampai Yang Ikut Bertiga Bang Akmal Emang Enggak Kalau Ditinggalin Sendirian Tidur Sendiri Enggak Kalau Tau Gue Tidur Sendiri Gue Kabur Mana Berani Gue Sendirian Ditinggalin Udah Disitu Udah Kita Kalau Tidur Tidur Rame Ganti Gantian Aja Ini Bayang Sepuluh Orang Di Isi Dua Tenda Lima Lima Badan Gede Anak Laki Penuh Sampai Ada Yang Tidurnya Duduk Ganti Gantian Sampai Pagi Nah Pas Pagi Itu Gue Ngehnya Pas Udah Selesai Acara Itu Jadi Gue Kayak Seolah Gue Baru Nyampe Bang Gue Baru Nyampe Di Surgen Itu Baru Bener Bener Gue Baru Nyampe Yang Puncak Ya Ya Kacau Udah Udah Bukan Dinih Udah Makan Tapi Katanya Anak Anak Yang bikin Makanan Tuh Gue Gue Ngerasa Bikin Makanan Gue Ngerasanya Gue Lagi Ngehadirin Itu Terus Si Yoga Bilang Kak Semalem Bunyi Gamelan Sama Bunyi Murotal Itu Dari Lo Pas Ngerogos Suma Jaman 8 Sampai Sebelum Subuh Kak Itu Suara Gamelan Sama Suara Ayat Murotal Itu Masih Nyala Berbarengan Warung Kali Orang Warung Gue Gitu Warung Mana Warung Jau Masa Kalau Murotal Jelas Katanya Orang Ngaji Itu Jelas Banget Sampai Si Yang Ikut Ini Ngomong Gak Biasanya Tau Saya Denger Suara Suara Kayak Gini Apalagi Suara Orang Ngaji Katanya Itu Bener Baru Kali Ini Masa Iya Kedengeran Gitu Udah Selesai Makan Naik Lah Nih Mau Track Puncak Kan Ngelewatin Warung Yang Sebelah Sana Kalau Kita Mengarah Pulang Ada Warung Nah Disitu Warung Tutup Gak Ada Yang Jualan Warung Tutup Suara Dari Mana Murotal Murotalnya Kata Si Yoga Sampai Tenda Yang Kita Lewatin Kita Negor Sapa Terus Nanya Bang Semalam Ini Ayat Murotal Enggak Bang Kata Gitu Orasanya Baru Nyampe Baru Aja Sejam Baru Gelar Tenda Semalam Ada Gak Yang Ngecam Disini Gak Ada Si Pas Gak Tau Ya Kalau Malem Kata Dia Pas Datang Gak Ada Yang Gulung Tenda Naik Lagi Kesana Sampai Semua Kita Tanyain Tidak Ada Tapi Dengar Gak Ada Suara Yang Lagi Gak Gak Sampai Pas Banget Mau Naik Ke Puncak Itu Yang Di Batu Itu Gue Agak Udah Capek Udah Lelah Banget Gue Jongkok Baru Pas Dijongkok Langsung Anjir Itu Gue Baru Nyampe Dari Naik Ke Puncak Itu Baru Gue Ingat Disitu Doang Sampai Anak Astagfirullahal Yang Masakin Gue Siap Yang Ngobrol Nama Gue Siap Wah Gila Demi Allah Baru Ini Gue Ngerasain Capek Baru Banget Nyampe Gue Masa Mau Diajak Ke Puncak Sampai Gue Marah Bang Sampai Gue Kesel Sampai Yang Lain Aduh Kamaya Gila Lu Ya Ilmu Lu Terus Semalam Siapa Yang Masak Semalam Siapa Yang Ngobrol Sama Gue Barusan Banget Lu Sebelum Masak Juga Masakin Buat Kita Ngaco Lu Udalah Gue Sampai Diam Aja Nyampe Ke Atas Puncak Disitu Gue Bingu Semalam Gue Beneran Keluar Apa Gimana Tapi Emang Gue Pas Malam Pertama Diganggu Itu Gue Gak Tau Sama Sekali Ntar Dekat Pas Turun Gue Ceritain Katanya Nyampe Di Puncak Ketemu Sama Dua Orang Cewek Sama Cowok Dia Itu Baru Banget Turun Dari Argo Puro Terus Langsung Naik Ke Gunung Gede Terus Dia Bilang Katanya Mbak Mbak Tadi Jalan Ini Bawa Pasukan Apaan Gue Gituin Kayaknya Yang belakang Ini Anggota Anggota Semua Anggota Apaan Bang TNI Gitu TNI Gue Perasaan Kekadek Teman-teman TNI Naik Gunung Lo Salah Lihat Kali Bang Bener Demi Allah Saya Lihat Pantesan Kan Bukan Yang Ketemu Dibawakan Yang Di Post Tiga Emang Sih Gue Ketemu Amma Dia Iya Iya Orang Makanya Gue Bercandain Kan Gue Fikir Lu Naik Angkatan Angkatan TNI Orang Badannya Gede 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 Banget Astaghfirullah Lajim Berarti Yang Dilihat Sama Yang Si Yang Bawa Motor Jatoh Itu Mungkin Itu Tinggi Gede Soalnya Kata Dia Sampai Dia Merinding Wah Gila Gue Teror Malem Kata Dia Di Puncak Baru Cerita Semalam Angin Kenceng Banget Kata Teman Teman Gue Gak Ada Angin Bang Angin Kenceng Bang Gak Ada Bang Sampai Nyolot Nyolot Kan Wah Lu Kacau Lu Lu Bawa Dia Si Katanya Enak Lu Semalam Angin Kenceng Banget Sampai Kita Lihat 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 Emang Iya Gue Enggak Enggak Demi Aw Enggak Angin Wah Kacau Lu Kata Dia Sampai Turun Lagi Ke Bawah Dia Lintas Misah Tuh Media Dia Lintas Lewat Cibodas Gue Turun Lagi Lewat Putri Pas Banget Di Turun Di Bawah Itu Gue Ngeliat Itu Ada Anak Kecil Anak Kecil Aneh Anak Kecil Gitu Kan Gue Jalan Dilihat Sama Dia Gue Diamkan Bisa Nggak Ada Yang Ikutin Ada Yang Ikutin Gue Nih Satu Aja Lari Yuk Lari Kita Lari Aja Gue Mas Banget Ngeliat Yang Begini Beginian Gue Ngomong Gitu Bang Pas Banget Gue Duduk Nih Udah Kosong Pikiran Gue Kosong Nggak Bener Bener Gue Enggeh Lagi Sama Sekali Gue Bangun Lari Gue Dari Atas